Good morning everyone Hari ini kita akan menjelaskan mengenai Days and Month in English Yeah, Days and Month in English Hari dan Bulan dalam Bahasa Inggris Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh Anda mengenal nama-nama hari dan bulan dalam Bahasa Inggris How good is your vocabulary in English? Ya, jangan lupa sebelum kita memulai lebih lanjut Materi Days and Month in English Klik tombol subscribe dan tanda bell atau lonceng Ini sebagai notifikasi apabila kami punya video baru Akan dikirimkan kepada Anda Jangan lupa pula komen, like, and share Video channel kami Rizman Tanjung atau Semi English Silahkan di subscribe, di add, di follow channel media sosial saya Di Youtube Rizman Tanjung Ya, ini di Youtube Rizman Tanjung Kemudian di Facebook Jirisman Spasi Semi Di Instagram Jirisman Underscore Blitong Di Twitter Jirisman Spasi Yunus Atau bisa ditulis add Jiriskop Ya, sebelum kita lebih jauh Masuk ke pelajaran ini Pelajaran Days and Month in English Ya, kita dengarkan dulu penilakan video berikut Ya, disini saya akan memberikan contoh simulasi Bagaimana men-subscribe video Youtube Di Rizman Tanjung Ketik Rizman Tanjung di Search Pencarian Pencarian Youtube Ya, klik Sudah ada ini Rizman Tanjung Boleh subscribe disini, klik disini Atau klik di, atau diputar Salah satu videonya Ya, disini ada Rizman Tanjung Silahkan di subscribe disini Misalnya klik disini Ya, klik disini Atau like disini Ya Atau share disini ke grup-grup Anda Atau komen silahkan Ataupun kalau ada tanda lonceng Atau bell silahkan di klik Itu merupakan tanda notifikasi Apabila kami punya video baru Nanti akan segera dikirimkan kepada Anda Itulah tadi simulasi Bagaimana cara men-subscribe Video channel saya Rizman Tanjung Ya, ini langsung kita Langsung melangkut ke materi Yaitu Days Terus ini itu hari ya Days ya tambah Apa namanya S Berarti banyak ya Ada tujuh hari dalam Seminggu Ya, seven days in a week Berikutnya Ya, ini days Ada tujuh hari dalam seminggu Sunday Minggu ya Sunday Senin Monday Selasa Tuesday Selasa Tuesday Rabu Wednesday Wednesday Kamis Thursday 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 Berikutnya Jumat Friday Friday Sabtu Saturday Saturday Jadi Berikutnya Kita langsung Jumat Ya, materi berikutnya Itu ada Adverb of time Keterangan waktunya Ada Ago Ya Ya Ada keterangan waktunya Menyertai Nama Nama hari tadi ya Ago Yang lalu Yesterday Kemarin Last Misalnya Last week Last month Minggu lalu Atau bulan lalu Kalau Ago tadi Misalnya Dua hari yang lalu Today Sego Atau Setahun Yang lalu Ya One year Ago Hari ini Ya Today Hari ini Today Today Besok Tomorrow Tomorrow Terus Sebelum Ya Before Sebelum Before Setelah Setelah After Jadi Ago Ago Yang lalu Dulu Yesterday Yesterday Kemarin Last Yang lalu Misalnya Minggu lalu Last week Hari ini Today Today Besok Tomorrow Tomorrow Sebelum Before Before Setelah After After Baik Kita lanjut Ke materi berikut Ya Ini Ada gambar Piknik Ya Orang piknik Berarti Ya Di hari Minggu 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 Bahasa Inggrisnya Sunday Sunday Contoh Kalimatnya Nah Kali ini Kita akan Menambahkan Contoh kalimat Ya Misalnya Hari ini Adalah hari Minggu Bahasa Inggrisnya Today Is Sunday Today Is Sunday Berikutnya Nah Ini Sibuk Bekerja Berarti Kemungkinan Hari Senin Senin Ya Bahasa Inggrisnya Monday Monday Contoh kalimatnya Ya Besok Adalah Hari Senin Bahasa Inggrisnya Tomorrow Is Monday Tomorrow Is Monday Ya Berikutnya Banyak murid-murid berada di sekolah Sedang sibuk Belajar Ya Ini adalah hari Selasa Bahasa Inggrisnya Tuesday Tuesday Ya Hari setelah besok Adalah Selasa Bagaimana Bahasa Inggrisnya Hari setelah besok Adalah Selasa The day Up to tomorrow Is Tuesday The day Up to tomorrow Is Tuesday Ya Silahkan Dipelajari Kalimat ini Bagaimana Bentuk kalimat Ya Beberapa kata Sudah diberikan Tadi Sebelumnya Ya Berikutnya Adalah Ini Hari berikutnya Dimana Orang sibuk Bekerja Ya Hari Rabu Bahasa Inggris Wednesday Wednesday Contoh kalimatnya Hari setelah besok Adalah Rabu Hari setelah besok Adalah Rabu The day Up to tomorrow Is Wednesday The day Up to tomorrow Is Wednesday Berikutnya Ya Masih Sibuk Bekerja Berarti hari Kamis Ya Ya Bahasa Inggrisnya Thursday Thursday Contoh kalimatnya Yaitu Hari setelah besok Adalah Kamis Hari setelah besok Adalah Kamis The day Up to tomorrow Is Thursday The day Up to tomorrow Is Thursday Ya Berikutnya adalah hari Jumat Ya Ada orang Kita anggap ini Sholat Jumat Ya Masa Inggrisnya Friday Friday Kami sholat pada hari Jumat Masa Inggrisnya We pray on Friday We pray on Friday Berikutnya ini adalah gambar orang lagi bersantai mungkin fitnik buat libur Ya ini adalah hari Sabtu Bahasa Inggrisnya Saturday 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 Ya ini contoh kalimat kemarin adalah hari Sabtu Kemarin adalah hari Sabtu Bahasa Inggrisnya Yesterday was Saturday Yesterday was Saturday Ya jangan lupa ya Ini contoh kalimatnya diamati Ya Tubinya itu bentuk lampau Ya was ya Tubi untuk bentuk lampau Amatnya berikutnya mungkin akan kita pelajari ini ya Ya berikutnya adalah nama-nama bulan ya Month 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 Ya ada bulan Januari Ya ada bulan Januari bahasa Inggrisnya January January Bulan Februari bahasa Inggrisnya February February Bulan Maret bahasa Inggrisnya March March Bulan April bahasa Inggrisnya April 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 Bulan May bahasa Inggrisnya May May Bulan Juni bahasa Inggrisnya June June Bulan Juli bahasa Inggrisnya July July Bulan Agustus bahasa Inggrisnya August 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 Kemudian bulan September bahasa Inggrisnya September 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 Bulan Oktober bahasa Inggrisnya October October Bulan November bahasa Inggrisnya November 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 Bulan Desember bahasa Inggrisnya December 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 Ya berikutnya adalah nama-nama bulan ya Bulan Month 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 November September Indian November Juli Juli Ini ada gambar anak-anak sekolah berarti itu bulan Januari seharusnya bahasa apa namanya Indonesia nya dulu baru bahasa Inggris ya Bulan Januari bahasa Inggrisnya januari januari kami mulai sekolah pada bulan januari bahasa inggrisnya we start school in januari we start school in januari berikutnya ada gambar kalender bulan Februari bahasa inggrisnya februari februari contohnya ada 29 hari di bulan Februari there are 29 days in februari there are 29 days in februari berikutnya ada gambar orang sedang ujiannya berikutnya adalah bulan Maret bahasa inggrisnya march march contoh kalimatnya kami mengikuti ujian sekolah pada bulan Maret kami mengikuti ujian sekolah pada bulan Maret bahasa inggrisnya ya bahasa inggrisnya we take school exam in march we take the school exam in march berikutnya gambar ibu sedang apa bayinya misalnya ini bulan April bahasa inggrisnya April 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 contoh kalimatnya saya lahir di bulan April saya lahir di bulan April i was born in April i was born in April jangan lupa tubinya saya dilahirkan di bulan April lahir berarti kan sudah lama berarti tubinya was ya tentunya was ya berikutnya ada anak sedang membaca buku ya kami untuk mempersiapkan ujian ini adalah bulan Mei bahasa inggrisnya Mei Mei contoh kalimatnya kami akan mempersiapkan ujian sekolah pada bulan Mei kami akan mempersiapkan ujian sekolah pada bulan Mei we will prepare for the school exam in May we will prepare for the school exam in May berikutnya adalah Juni bahasa inggrisnya Jun Jun ya libur ini sesuai dengan gambarnya kami libur sekolah di bulan Juni kami libur sekolah di bulan Juni bahasa inggrisnya jenis kita akan mempersiapkan ujian sekolah di bulan Juni berikutnya ini adalah gambar orang tengah sibuk ya berikutnya adalah bulan Juli ini bahasa inggritnya july july contohnya kami sangat sibuk pada bulan Juli kami sangat sibuk pada bulan Juli bahasa inggritnya we are very busy in july we are very busy in july ini adalah bulan Agustus ya ada banyak opacara pendera pada bulan Agustus bahasa inggrisnya August August itu kalimat kami merayakan hari kemerdekaan pada bulan Agustus kami merayakan hari kemerdekaan pada bulan Agustus bahasa inggrisnya we celebrate Independence Day in August we celebrate Independence Day in August berikutnya adalah bulan ya by August hello September September ya bulannya September bahasa inggrisnya September September contoh kalimatnya bulan lalu adalah bulan September ya bulan lalu adalah bulan September ya last month is September ya mungkin maksudnya ya ada kesalahan sedikit rasal sedikit bukan last month is September ya last month was September mungkin ya diperbaiki ya last month was September karena itu bentuk lampau berikutnya berikutnya ya ada gambar bulan October ya bahasa inggrisnya October October ya contoh kalimatnya bulan ini adalah bulan October bulan ini adalah bulan October this month is October this month is October November 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 contoh kalimatnya bulan depan adalah bulan November bulan depan adalah bulan November bahasa inggrisnya next month is November next month is November berikutnya berikutnya adalah bulan December ya bahasa inggrisnya December December ya kalimatnya tadi murid-murid akan libur pada bulan December murid-murid akan libur pada bulan December bahasa inggrisnya students will be off in December ya itu semua mengenai materi days and months in English belum kita menutup materi kita ini jangan lupa kita dengarkan video berikut apabila Anda ingin mengetahui atau melihat semua video saya yang berbahasa inggris Anda tinggal bisa ketik Risman Tanjung ya ya di klik di sini semua video-video saya yang mengenai materi bahasa inggris ya Nah anda silahkan kalau belum subscribe subscribe silahkan kemudian atau Anda juga bisa mengetik hashtag semi-inggris karena setiap awal deskripsi video saya ya dan menuliskan hashtag semi-inggris ya ini juga semua video-video saya apabila anda mengetik Risman Tanjung atau semi-inggris dalam pencari youtube maka anda akan menemukan semua video-video saya seperti itu simulasinya ya video terakhir tadi akan menutup materi kita ya akan disolve for days and months in English good morning everyone Good morning selamat menikmati